Intro Nando membeberkan fakta yang ia temukan pada Saleha bahwa pernikahannya dengan Azam adalah rencana budita dan buriampi dan soal uang 100 juta itu yang Saleha antar bukan uang pensiunnya Pak Ramdhani melainkan memang uang orang tersebut Saleha pun merasa tertipu dan merasa dibohongi ia langsung mendatangi rumah Azam penuh kekecewaan nah awalnya Azam ini bahagia banget melihat Saleha datang ya tapi tiba-tiba ia terdiam saat melihat Saleha datang sambil menangis dan bertanya-tanya ada apa Saleha pun membeberkan tentang semua hal yang ia tahu dan membatalkan rencana pernikahannya dengan Azam ia kecewa Azam yang sedari kecil dekat dengannya tega berbohong dan menyakiti perasaannya sedangkan Nando yang meski bukan siapa-siapa tapi selalu berusaha membuatnya bahagia mudita tentu tak terima ya anaknya dibanding-bandingkan dengan Nando ia memarahi Saleha habis-habisan seolah Saleha yang bersalah padahal disini kan Saleha adalah korbannya Saleha pun pergi dengan hati yang sangat hancur Azam berusaha untuk menyusul tapi dicegah oleh Nando ia meminta sementara waktu Azam memberikan waktu pada Saleha untuk sendiri nah Azam yang kesal dan menganggap memang ini semuanya adalah rencana Nando untuk menghancurkan rencana pernikahannya dengan Saleha Nando gak terima nih dituduh begitu oleh Azam akhirnya terjadi adu mulut di antara keduanya pada akhirnya Nando pun menyusul Saleha yang masih menangis di tepi taman disitulah Nando hadir berusaha untuk menenangkanya ya memang selalu ada Nando di sitar Saleha yang akan selalu siap untuk menjaga dan melindungi dari apapun yang terjadi dalam hidup Saleha hmm kapan ya kira-kira pasangan ini akan berlayar ya guys pastinya kalian gak sabar dong ya nah Budita langsung ditelepon ke Burianti perihal tentang pembatalan yang dilakukan oleh Saleha Burianti pun panik dan juga mengasut kembali Pak Darmawan sehingga membuat Pak Darmawan marah besar saat Saleha pulang ke rumah ia dimaki-maki dan bilang kalau ia menyesal membawa kembali Saleha ke rumah mereka ya walaupun Saleha berhasil mengambil hati bara tapi tetap saja Pak Darmawan dan Burianti selalu mengkaskan hati bara berusaha untuk menenangkan Pak Darmawan untuk tidak marah-marah karena ia benar-benar tidak tegak banget dengan kakaknya tersebut tapi yang mau bagaimana lagi sekuat apapun bara menawan pada akhirnya Pak Darmawan tetap tidak mau menerima Saleha di hidupnya waduh gimana ya kisah Saleha selanjutnya pantengin terus ya statusnya Mimin dan kita akan update lagi di episode berikutnya semangat guys dan enjoy yang terima kasih telah menonton di E五